Bermin, hati-hatilah dan waspada saat berkomunikasi dengan orang tak dikenal di Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjabretan seorang pria tak dikenal yang berpura-pura tanya alamat ke korban. Meski korban sempat melakukan perlawanan, namun karena kalah tenaga pelaku berhasil mengambil paksa kalung yang berada di leher korban. Detik-detik saat dua orang jamret yang melancarkan aksinya terhadap seorang ibu rumah tangga, warga Jalan Kauman, Desa Pilang, Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, terekam CCTV. Pelaku yang tengah berboncengan motor ini awalnya terlihat sopan dan berpura-pura bertanya alamat ke korban. Namun saat korban lengah, pelaku langsung menyambar kalung emas yang melingkar di leher korban. Korban yang kaget sempat melakukan perlawanan sambil berteriak meminta tolong. Namun karena kalah tenaga, pelaku berhasil merampas dan membawa kalung emas korban. Pasca insiden ini, korban memutuskan melapor ke Mapurres Sidoarjo dengan barang bukti rekaman CCTV. Ini masih kita dalam penyelidikan dan pengembangan. Jadi untuk kita pastikan memang benar adanya suatu penjabatan ini. Dan nanti kita berusaha bekerjasama dengan populisian reskim di Pores untuk melakukan penajaran. Aksi pelaku ini tentu saja membuat warga resah. Pasalnya pelaku nekat melancarkan kejahatannya di siang bolong. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews melaporkan.